Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar jadi bertemu lagi kita sama saya Cegu Zul, Cegu Sejarah Anda jadi sekarang kita berada di tajuk 2.5 yaitu kesedaran nasionalisme di negara kita jadi sebelumnya kita cerita pasal nasionalisme di mana? di Asia Tenggara, Vietnam, Belipina, Myanmar, Thailand, Indonesia jadi sekarang kita cerita yang negara kita pula jadi kalau kita cerita nasionalisme di negara kita ini sebenarnya panjang kalau kita impas balik Melaka mula dijajah oleh Portugis pada 1511 lepas itu 1642 Belanda lepas itu 1746 British mula masuk di Pulau Pinang lepas itu seluruh tanah Melayu pula dijajah oleh British dan Sabah Sarawak, Sabah oleh syarikat berpegang utara Borneo lepas itu Sarawak oleh keluarga Perugis dan ADN tahun 1900 begitu hampir semua Malaysia ini lah umumnya Malaysia ini dijajah oleh kerajaan British jadi kita emas kembali nasionalisme ini melawan perjuang untuk negara rasa cinta kepada negara jadi negara kita ini asas pembentukan negara kita ialah Kesultanan Melayu Melaka jadi kita cerita nasionalisme ini sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi jadi zaman Melaka ini sebelum lagi Portugis menjajah mereka sudah ada nasionalisme itu mengelak daripada dijajah oleh Siam dan juga British jadi sebelum Portugis ini British dengan Siam ini dua musuh ini nilai yang apa coba untuk menjajah Kesultanan Melayu Melaka jadi dulu mempertahankan daripada penjajahan dan di 1511 Portugis menjajah Melaka barulah kita berjuang untuk melawan penjajah daripada mempertahankan kepada melawan memperjuangkan jadi kalau kita tengok sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka ini usaha pemimpin Melayu Melaka seperti Sultan Muzafarsya Sultan Mahmud Shah seharusnya dikita sanjung kita ingat selepas mereka berundur dari Melaka dijajah oleh Portugis mereka berusaha untuk dapatkan semula Melaka berperang banyak siri peperangan untuk merampas kembali Melaka yang dikuasai oleh Portugis tetapi banyak serangan mereka itu gagal ada banyak siri ya lebih 10 tahun mereka berjuang melawan Portugis itu dan penentangan terhadap Mancaman Duar juga dilihat daripada melalui perjuangan siapa? Sultan Kedah yaitu Sultan Abdullah Mukheram Shah Sultan Abdullah ini yang menentang SSTI siapa itu? kalau ingat balik sejarah Pelopinang kan Francis Light jadi dia cuba ambil balik Pelopinang daripada Francis Light di bawah syarikat syarikat India Timur Inggris sebab Pelopinang itu adalah sebagian daripada wilayah Kedah sebenarnya dan apalagi nasionalisme dan melawan penjajah kita ada tahun 1800 begitu itu pengolah Dulu Said Dato' Umar Jalila Dato' Bahaman Rentab Mat Saleh itu semua kita belajar itu semuanya pada penghujung abad ke-19 dan juga awal abad ke-20 tapi perjuangan mereka bersifat setempat berjuang untuk negeri dan DR masing-masing saja bukan lagi semangat belum ada lagi semangat kenegaraan begitu tetapi itu adalah nasionalisme mereka itu adalah asas kepada nasionalisme yang akan diteruskan oleh anak cucu mereka jadi perjuangan mereka ini menyebabkan British mula rasa tergugat sebab ada tokoh-tokoh tempatan yang menentang British yang berani menentang British tapi perjuangan mereka gagal sebab mereka berjuang secara sendiri-sendiri ikut negeri dan daerah masing-masing saja tidak bersatu seluruh negara iyalah cumanlah kan dulu mana ada telepon apa semuanya mana ada Facebook kan mana bolehlah Mat Saleh dengan Antanom berjumpa di Facebook chat WhatsApp cumanlah geng lawan British kita jom mana ada begitu kan tok janggut mana ada berkenal dengan Dato' Bahaman apa semuanya kan cumanlah mau berhubung dulu Sarawak pun Sarawak pun rentab dengan Sarip Masahara pun cumanlah mereka mau berhubung dulu susah jadi tapi itu dapat berjaya mengegarkan British juga and then nasionalisme seterusnya dikaitkan dengan perjuangan tokoh agama pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1900 lah dibawa oleh gerakan islah kita belajar nasionalisme di Mania di Mesir kan jadi terbawa sampai ke tanah Melayu tersebar sampai ke tanah Melayu siapa yang bawa Syekh Muhammad Tahir Jaluddin dan Haji Abbas Muhammad Taha dan Syekh Al-Hadi tiga orang ni ya mereka ni yang berjuang membawa gerakan pembaruan Islam gerakan Islam namanya lepas tu diteruskan lagi melalui pendulisan ok karya kreatif lah siapa Zabah Zanil Abidin Ahmad sampai sekarang lah ok hasil tulisannya masih jadi bahan kajian di universiti-universiti ok Muhammad Rakawi Yusuf Abdul Rahim Kajai Haja Zainon Munsyi Sulaiman ok ataupun Ibu Zain dan juga Fatimah Yaakum mereka penulis-penulis ni yang berapa memberi ok menyebarkan idea nasionalisme kepada penduduk tempatan sama macam Haji Rizal di Filipina beginilah juga mereka ya dan perjuangan ok digerakkan oleh pertubahan sosioekonomi oleh gulungan berpendidikan in Inggris maksudnya yang belajar ok dengan Inggris yang boleh berbahasa Inggris ni ok dan juga yang ada menerima pendidikan Melayu siapa contohnya Ibrahim Haji Yaakob Isya Haji Muhammad Ahmad Bustaman Dr. Burhanuddin Helmi walaupun dapat kekuang apa bilang orang-orang masalah dari segi keuangan perhubungan ok British sendiri and then tapi mereka beranilah untuk mengkritik penjajah dan juga memberi kesedaran kepada masyarakat tentang nasionalisme ok jadi nasionalisme ni telah lama wujud lah dalam pemikiran tokoh dari generasi sejak zaman penjajahan lagi cuma bezanya ada yang skala besar ada yang skala kecil ada yang melalui peperangan ada yang melalui penulisan ok jadi apapun cara nasionalisme ok di tanah Melayu ataupun di khasnya ok dan juga di Malaysia amnya ini ok apapun caranya semuanya adalah karena dasar apa dasar cintakan negara ok jadi mari kita kaji apa faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme ini ok terutamanya awal abad ke-20 ini awal abad ke-20 ini starting tahun 1900 ok ok apa contohnya kita ada beberapa faktor yang pertama faktor peranan agama ya banyak lah pelajar orang Melayu Islam yang belajar agama di Mesir terdedah dengan pelasafa perjuangan gerakan islah di Mesir ok yang kita belajar sebelumnya kan Syed Jamal Al-Addin Al-Fagani Syekh Muhammad Abduh jadi mereka yang balik ke Tanah Melayu dapat kesedaran ok orang Arab berani lawan British lawan penjajah ok lawan Perancis jadi kita pun gerakan Islam ok umat Islam patut bersatu ok untuk melawan penjajah British ok and then bantu ajak umat Islam ok berubah kembali ke jalan yang benar ikut ajaran Al-Quran dan Hadis ok dan penulisan kreatif juga ok faktor kedua itu penulisan kreatif banyaklah novel CRP puisi ok jadi digunakanlah sebagai medium ok untuk menyebarkan ide nasionalisme yalah itu sejak ada dulu kan mana ada Facebook mana ada Whatsapp Instagram untuk menyebarkan nasionalisme jadi mereka guna novel tapi itu berkesan sebenarnya ya jadi berimpak kepada masyarakat lebih semangat lagi untuk melawan penjajahan British ok menjidarkan masyarakat betapa susahnya hidup di jajahannya contohnya apa novel Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai Pak Sako yang menyindir penjajah ok melalui dia punya penulisan ok menyindir mengeji ok menjidarkan masyarakat ok apa kepentingan kita mendikmati kebebasan ini jadi bila orang baca pun orang rasa macam terinspirasi untuk bangkit berani lawan penjajahan ya ok dan faktor ketiga kita ada mesin cetak ah iyalah akbar dan majalah karena ada mesin cetak ini dapatlah kita sebarkan melalui akbar dan majalah contohnya apa akbar terawal apa jawi peranakan ok lepas itu ok akbar sekolah Melayu ok Alimah Meneraca Pengasuh ada di Sarawak oh ya Fajar Sarawak jadi akbar-akbar inilah ok yang menentang apa bilang orang yang menjadi medium untuk menentang ok mencetuskan nasionalisme dalam kalangan rakyat ok tapi kalau ada kalau tidak ada mesin cetak susahnya kan jadi itulah mesin cetak ini penting jadi salah satu faktor nasionalisme sebenarnya ok dan kita ada sistem pendidikan ok pendidikan Islam ok pendidikan modern Islam menulih penumpuan madrasah telah meniupkan semangat nasionalisme ok budak-budak madrasah ini lah ok yang belajar agama mereka yang ada kesedaran kesedaran nasionalisme yang tinggi ok ya setelah itu menerima apa kunjungan daripada ulama kaum muda dari Sumatera Barat yang pulang dari yang dari belajar dari Mesir ini kan ada orang nampak gerakan nasionalisme di Mesir ada orang bawa sebarkan sampai ke Tanah Melayu ok dan juga Indonesia dan Raffal Institution di Singapura Maktab Malayu Kulakamsar Malayu Kulakamsar ataupun Malayu Kulakamsar MCKK sampai sekarang masih ada nih ya Maktab Perguruan Sultan Idris ok sekarang jadi universiti ok pendidikan Sultan Idris jadi mereka cuba untuk berjuang nasionalisme mereka ialah menuntut pendidikan ok supaya semua anak-anak tempatan ini menerima pendidikan jadi bila mereka menerima pendidikan mereka ada kesedaran nasionalisme ok ya jadi contohnya apa Sultan Idris ok training college ini menjadi medan ilmu menjadi tempat untuk berbincang tentang Idris nasionalisme ya untuk apa menyedarkan masyarakat ya jadi orang yang berpendidikan inilah yang menyedarkan masyarakat yang kurang berpendidikan di kampung-kampung itu tentang Idris nasionalisme ok dan seterusnya kemunculan golongan intelektual yalah bila ada ramai berpendidikan ramailah orang yang bijak pandai kan jadi orang-orang yang bijak pandai inilah ok yang menjadi tonggak ok untuk menyedarkan orang-orang di kampung-kampung sana tentang nasionalisme ok yang belajar dari Mesir ok belajar dari Arab Saudi ok ada yang menerima sekolah pendidikan sekolah Inggris sekolah Melayu jadi contohnya siapa Syekh Al-Hadi belajar di ok Timur Tengah lepas itu Abdul Qadir Adabi Datuk Undang Rembau ok Datuk apa Muhammad Yunus Abdullah mereka ini lah golongan-golongan intelektual ok yang berperanan menyedarkan masyarakat yang kurang berpendidikan itu bukan tidak berpendidikan kurang menerima pendidikan lah sebelumnya susah kan mau sekolah kan ya jadi yang terakhir yaitu pengaruh luar dan serantau ok jadi pengaruh dari kita orang-orang pendidikan nih mereka belajar lah ok menerima kabar daripada negara-negara lain ataupun mereka belajar di luar negara mereka nampak negara lain lebih awal melawan penjajah ok macam Jepun ok berjuang melak daripada di jajah ok di Arab di apa Mesir sana Utmania mereka duluan India pun duluan lagi melawan penjajah ok jadi mereka yang berpendidikan ini rasa ok tercabarlah ok kenapa negara lain sudah berani melawan penjajah kenapa kita belum boleh melawan penjajah kenapa kita belum berani jadi mereka lah ada kesedaran mereka nampak ok supaya supaya mereka sedar bahwa kita pun boleh sebenarnya melawan penjajah jadi mereka belajar dari mana kita dari Mesir negara-negara di Mesir lepas itu ok Jepun pula Jepun berjaya negara kecil Asia tapi mengalahkan Rusia negara yang lebih besar barulah bilangnya kita pun orang pada masa itu pun terpikirlah kalau Jepun boleh kenapa kita tidak boleh jadi rasa semangat nasionalisme itu berkubar-kubar lah ok akibat pengaruh daripada negara-negara luar ini ok dan juga negara serantau serantau negara-negara jiran kita lah ok lepas itu Cina Dr. Sun Yat Sen belajar dari sejarah mereka oh diorang pun lawan British ok and then apa lagi Mahatma Gandhi di India ok lepas itu Jose Rizal di Filipina Soekarno di Indonesia jadi negara jiran kita semua sudah ada gerakan nasionalisme melawan penjajah tapi tanah Melayu ke Sarawak belum ada lagi jadi akibat pengaruh luar dan juga negara serantau kita ini jiran-jiran kita ini yang membangkitkan semangat nasionalisme ok di negara kita baru kita pun ikut berani bangkit untuk melawan penjajah kita pun mulai lah wujudkan persatuan-persatuan parti politik untuk memperjuangkan ok susi ekonomi dan juga kemerdekaan negara kita jadi gitulah jadi gitulah sedikit tentang sejarah nasionalisme di negara kita dan juga faktor-faktor yang mencetuskan ok idea dan menggerakan nasionalisme di negara kita tapi kesimpulannya apapun faktornya ok bila pun masanya bila pun tempatnya ok nasionalisme itu adalah atas dasar cinta kepada negara kita mau yang terbaik untuk bangsa kita untuk negara kita jadi mereka orang yang dahulu daripada kita berjuang untuk negara kita hargai kita kenang jasa mereka ok seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi sebab mereka lah kita dapat ok perjuangan mereka lah kita dapat menikmati kehidupan yang bebas merdeka pada hari ini ya syukur kita hidup di negara yang sudah merdeka bayangkan mereka dulu susah kan ok hidup susah susah mau dapat pendidikan even mau makan pun susah mereka terpaksa berperang menumpahkan darah dan air mata untuk melawan penjajah ok guys jadi itu saja untuk video kali ini ya jadi dalam video seterusnya kita akan belajar di subtopik 2.7 yaitu perkembangan nasionalisme ok kita cerita lah bagaimana secara detail lagi ok perkembangan cara kita ok perjuangan nasionalisme kita di ok Malaysia ini ok jadi guys kita jumpa lagi di video akan datang ok bye bye